Intro Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah belum lama ini mengumpulkan para Ketua RT, Ketua BPD dan Lurah di wilayah Kecamatan Selat membahas terkait pengelolaan kebersihan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah. Rapat Koordinasi membahas tentang pengelolaan kebersihan limbah rumah tangga dan tempat pembuangan sampah di masing-masing kelurahan dan desa di wilayah Kecamatan Selat ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafia Ibnor didampingi Kecamatan Selat Yaya Setiabudi. Ditemui usai rapat, Wakil Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafia Ibnor mengatakan, kesimpulan rapat pertama menyepakati bahwa kebersihan kota termasuk pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat agar nantinya sampah tidak ada lagi dan kota Kuala Kapuas tetap bersih. Selain itu kata Nafia Ibnor, rapat tersebut juga menyepakati terkait sosialisasi rencana pembongkaran bangunan pagar yang berada di tepian jalan khususnya bangunan pagar yang masuk dalam batas garis tempatan pagar atau GSP. Selain itu, pada hari ini di Kecamatan Selat ini yang pertama kesepakatan bahwa kebersihan kota termasuk pengelolaan sampah masing-masing bersama masyarakat bertanggung jawab masyarakat bersama pemerintah sehingga nanti sampah tidak ada lagi dalam kita dan bersih. Yang kedua, saya pakai pemerintah yang masih luar batas 1-2 meter belakang dari batas petual itu sudah diseserikan dengan yang bersambutan dan pada saat nanti bersama-sama untuk diundurkan dari jalan petual itu. Sehingga nanti keindahan kota tetap berjalan dan kita akan berhasil nanti untuk mencapai dan kota ini tetap mendapat adik puraya pada kota termasuk. Sementara itu, Camat Selat Yaya Setia Budi menambahkan kesimpulan rapat juga menyepakati revisi peraturan daerah atau perda tentang GSP dan GSP yang juga terkait dengan kebersihan lingkungan. Dalam agenda kegiatan rapat kurinasi tadi sudah disiupukan ada beberapa poin yaitu pertama disepakati tentang regulasi atau revisi perda yang ada terkait perda GSP dan juga GSP dan juga terkait tentang kebersihan lingkungan. Dan selanjutnya diminta kepada pemerintah Kejamatan Selat untuk menindaklanjuti dan melakukan inventarisir baik tentang rencana ke depan terkait dua regulasi tertutupu dan juga sebagai tindak lanjut daripada hasil rapat hari ini. Nah, untuk disampaikan kepada Bapak Bupati Kapuas. Dari Kabupaten Kapuas Irvan Syah melaporkan.